Hai, Sase Lover sudah pernah bikin pia lapis sendiri di rumah. Ternyata gak sulit loh, asal kalian mengikuti tips membuat pia berlapis ringah maksimal dari sajian sedang. Dijamin, pia bikinan Sase Lover bakalan jadi favorit keluarga dan gak perlu lagi repot-repot beli di luar. Langsung aja yuk, simak tips berikut ini. Pertama, bagi menjadi dua adonan. Kulit pia yang berlapis-lapis sebenarnya terdiri dari dua macam adonan di Sase Lover. Bahan yang pertama adalah adonan tepung dan yang kedua adalah adonan lemak. Oh iya, saat mencampur adonan pastikan semua tercampur sampai kalis ya. Setelah itu, bahan pertama kita pipihkan, lalu kita gunakan untuk membungkus bahan kedua secara rapat menyeluruh ya. Ingat ya Sase Lover jangan sampai tertukar posisinya, karena hal tersebut bisa membuat pia gagal dan tidak berlapis. Kedua, perhatikan cara menggiling pia. Setelah dibungkus, giling adonan secara perlahan supaya adonan pertama tidak pecah dan adonan kedua tidak tembus keluar. Tapi, bila terlanjur pecah, Sase Lover tidak perlu khawatir, karena kalian bisa menabur sedikit tepung terigu pada bagian yang pecah ya. Lakukan menggilingan pada adonan, kemudian lipat single. Yaitu, bagian bawah dilipat ke tengah dan bagian atas dilipat menutupi lipatan tadi ya. Lakukan ini sebanyak tiga kali. Setelah digiling, pia pun siap diberi isian sesuai selera Sase Lover. Saat membungkus isi, sambungan kulit juga harus rapat ya, supaya adonan tidak bocor saat di oven. Kalian bisa meletakkan sambungan di bagian bawah sehingga tertindik dengan kuenya. Ketiga, perhatikan proses pengovernan pia. Meskipun proses pengovernan pia sebenarnya mudah, tapi ada beberapa hal nih yang harus Sase Lover perhatikan. Yang pertama, Sase Lover harus meletakkan pia di atas loyang yang sudah dioles dengan margarin ya. Kemudian, kalian bisa mengatur oven suhu 160 derajat Celcius selama 35 menit sampai matang. Pastikan Sase Lover tidak membuka tutup pintu oven, supaya pia dapat mengembang sempurna di setiap lapisannya. Itu tadi tips membuat pia berlapis rinyah maksimal. Nah, kalau Sase Lover mengikuti tips-tipsnya, langkah-langkahnya dengan benar dijamin, pia lapis bikinan Sase Lover hasilnya juga akan jauh lebih bagus dari yang dijual-jual. Nah, semoga tipsnya bermanfaat. Sampai ketemu di tips berikutnya. Bye-bye! Terima kasih telah menonton!